Tidak boleh dua kali Sekali ada, maka itu sudah peringatan Kalau enggak, lakses disampaikan Kalau disampaikan, kepadahannya lakses eksekusi Kalau enggak, lakses disampaikan Yang ini, Pak, yang ketigaan sini Yang ketigaan sini, Pak Tidak boleh ada yang bolong ekstrim Sini, sini Oke, ini sudah, Pak Oke, ini sudah, Pak Karena masih terus Karena kita lho, 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 kita lho Kalau ini perintahkan saja, musuh pengamat beruas ini sampai ini siapa tanggung jawab, Pak Tidak boleh dua kali Tidak boleh dua kali Sekali ada, maka itu sudah peringatan Kalau enggak, lho, langsung disampaikan Kalau itu disampaikan Kalau itu disampaikan, kepadahannya lho, langsung eksekusi Kalau enggak, lho Oke Jadi nanti buktak ya, kawan-kawan dari pengamat Kalau pas lagi jalan, melihat, dipandai, kalau ini kira-kira tidak bisa jalan lagi dekat, ya itu bisa dikasih tanda, jadi kita berikan kewisauan untuk itu. Cepat, Pak Su, kemarin saya ajak ngobrol, seperti kita sama Presiden, kemarin sama, Bapak, jalannya sejak kening, ya itu markannya untuk menerima masing-masing, tapi dikasih tanda, dikasih tanda itu, ya itu benar-benar 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 itu tadi, spot-spot itu ya. Kita buatan ke Bimu Cial yang lain, ya itu, ya itu benar-benar itu, ya itu, ya itu benar-benar itu, ya itu benar-benar itu, ya itu benar-benar itu. Dan, menerjakan nanti, kita pilih percayaan-benar itu, semuanya, kerahkan semuanya, apa namanya, suruh cek gitu, karena pasti kita akan dihadapan tidak hanya hujan, Tadi yang dari mana ya kebumen kita potong kebanjat, kita jalan juga juga ya? Kan gotong sempal. Kita to? Punya kita to? Itu kan sebelahnya sungai itu lho? Iya, sebelahnya. Jalan-jalan bagus. Iya, kemarin kan ada dari BPRD sini ya, BPRD Banjar menyampaikan begini, tengah malam itu langsung saya telepon memang. Sampaikan aja kita punya aplikasi jalan cantik gitu. Wah kita nggak tau pak, sekarang saya kasih tau gitu. Tapi tidak sampai dua belas, sorry, tidak sampai dua puluh empat jam, teman-teman sudah menyelesaikan. Gambarnya saya kirim, oh terima kasih pak warga, terima kasih. Nah, dengan kondisi cuaca seperti ini, terus kemudian apa namanya, kendaraan yang lewat diatasnya, belum termasuk potensi bencana, maka ada potensi-potensi kerusakan. Beberapa memang kita belum tuntas ini, selesai ya pak ya. Kita lagi juga terus menurut. Nah, dalam kondisi seperti ini jangan sampai raya itu cilaka. Jangan sampai raya cilaka karena jalannya berlubah. Makanya saya minta setiap segmen jalan atau setiap balai di tempat kita yang sudah punya tanggung jawab di seluruh ruasnya itu, itu ada pengamat jalannya. Karena pengamat jalan kita minta untuk mereka patroli. Sehingga sebelum rakyat lapor kita sudah tahu. Kalau bisa dikerjakan dengan sifatnya darurat, kerjakan darurat. Kalau itu tidak bisa dan butuh waktu, kasih tanda. Kasih tanda bahwa jalan ini lagi bermasalah, kita baru akan perbaiki dan nanti... Dan nanti kemudian kita bisa menindaklanjuti. Dan memang kebetulan ini belum ada pekerjaan yang berjalan untuk tahun anggaran 2022, maka kita akan pemeliharaan terus. Pemeliharaan terus. Tapi itu tadi, saya minta seluruh teman-teman yang bertanggung jawab pada ruas jalan itu, dia mesti melaporkan tiap hari. Atau kalau tidak, pinggir, ganti, copot, biar kemudian layanannya baik. Karena sebenarnya aplikasi jalan cantik relatif sudah lumayan baik. Bisa kita respon terus mengerjakan itu. Juga kita bantu pusat, kita bantu kabupaten, kota. Karena kita bisa ditribusikan ke sana kemari. Sehingga masing-masing mengetahui jalan. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, makasih. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya, ya. 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 Terima kasih.